Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui Direkturat Jenderal Kerjasama ASEAN menjalin kerjasama dengan Universitas Jember melalui Center for Disease in School Science and Humanities untuk mendidikan pusat kejian ASEAN di Kampus Tegal Boto. Kesempatan kerjasama ini ditandai dengan penandatangan Memorun of Understanding oleh Ashari Yadi, Sekretaris Ditjen Kerjasama ASEAN dengan Muhammad Hasan, Rektor Universitas Jember di Kampus Tegal Boto. Pusat studi ASEAN di Universitas Jember menjadi pusat studi ASEAN ke-41 di Indonesia. Selain menandatangani MUI Kerjasama, Ashari Yadi juga memberikan kuliah umum bertema tantangan dan prospek di era masyarakat ASEAN. Sebelum memulai kuliah, Ashari Yadi meminta beberapa mahasiswa yang hadir memberikan pendapatnya mengenai ASEAN. Mak Ratu Kauria, salah satu mahasiswa, mengkritik minimnya sosialisasi mengenai ASEAN Community, sehingga masih banyak masyarakat Indonesia khususnya ditataran bahwa yang belum tahu apakah komunitas ASEAN itu. Padahal pemberlakuan ASEAN Community membawa konsekuensi bagi kehidupan masyarakat. Sementara itu koleganya, Nadia menanyakan mengapa ASEAN terkesan lebih banyak memberikan perhatian kepada masalah ekonomi dibandingkan permasalahan lainnya, khususnya politik keamanan. Menanggapi kritikan ini, Ashari Yadi menjelaskan jika salah satu tujuan pendirian pusat studi ASEAN memang untuk mencelsesikan keberadaan ASEAN Community. Ashari Yadi lantas menyanjutkan, pemahaman akan ASEAN Community menjadi penting mengingat semenjak tahun 2015 lalu, masyarakat ekonomi ASEAN sudah dimulai dan pada tahun 2025 nanti, ASEAN Community bakal berlaku. Pemahaman ASEAN itu sangat rendah di Indonesia itu, baru sekitar 24 persen pada tahun 2015. Sehingga itu yang menggugah kita untuk memperkuat institusi yang terkait dengan ASEAN, yang pertama SETNAS ASEAN Indonesia, yang kedua pusat studi ASEAN. Pusat studi ASEAN ini memang jumlahnya pada waktu itu belum banyak, baru belasan gitu. Sehingga kita terus tingkatkan, dan saya ini sudah 41, hari ini sudah 41. Termasuk jembatan 41, Pak? Termasuk jembatan 41, jadi semakin banyak, regardless apa programnya belum ada, apa-apa aja lah, paling nggak ASEAN sudah ditancapkan di perguruan tinggi di situ. Kenapa memilih UNEDS, Pak? Ya, kalau UNEDS saya kira terkait juga dengan, kalau perguruan tingginya sudah jelas, bukan membedakan negeri dengan suasana, tapi mereka memiliki keunggulan sendiri misalnya dalam riset di bidang kehutanan dan pergubunan. Sementara itu dalam laporannya, Himawan Bayu Patria di Ketua Siris menjelaskan, selain memiliki tujuan memberikan pemahaman mengenai ASEAN, pusat studi ASEAN akan melakukan kajian, penelitian, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan magang. Apresiasi juga disampaikan oleh Muhammad Hassan, Rektor Universitas Jember yang menyambut baik jalinan kerjasama antara Universitas Jember dengan Dirjen Kerjasama ASEAN dalam pendirian pusat studi ASEAN. Menurutnya, adanya pusat studi ASEAN bakal menunjang langkah Universitas Jember untuk berkiprah di tingkat ASEAN yang selama ini sudah dibangun. Tak lupa dirinya mendorong mahasiswa yang hadir agar memiliki kisah-kisah berkiprah di tingkat ASEAN dan jangan hanya puas di dalam negeri. Apa Pak, program pusat studi ASEAN itu maksudnya apa? Ya, ini mulai, ini baru pembukaan dan tadi malam kita sudah mulai mengidentifikasi hal-hal yang bisa segera dilakukan untuk tahun ini. Misalnya umpamanya yang sudah disepakati dan sangat mungkin itu dilakukan, maksudnya cakap pendek adalah satu tentang magangnya mahasiswa. Di semua disiplin yang berkaitan dengan ASEAN itu dikemenuh. Bahkan tadi rektor juga, tolong diusahakan kalau memang bisa, rektor satu mengatakan bisa enggak itu juga kemenuh juga untuk magang di luar. Yang kedua adalah kita membidik untuk sosialisasi sekaligus untuk memperluas memahamkan ASEAN. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.